Wajahat sakratul mawti bilhak Wajahat sakratul mawti bilhak Zalika ma kunta min hutahi Isra' Miraj adalah perjalanan mulia Nabi Muhammad SAW Yang dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Lalu dilanjutkan sampai langit ketujuh Perjalanan Isra' Miraj juga menjadi peristiwa penting Mengenai perintah sholat lima waktu yang ditetapkan oleh Allah SWT Isra' Miraj dibagi menjadi dua perjalanan Isra' adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah Sampai Masjidil Aqsa di Yerusalem Miraj adalah perjalanan dari bumi menuju langit ketujuh Lalu dilanjut ke Sidratul Muntaha Saat melakukan Isra' Nabi Muhammad melewati berbagai peristiwa penting Nabi diperintahkan sholat oleh Allah di beberapa tempat Kemudian Nabi bertemu sebelas golongan manusia Nabi juga sempat melihat sosok jin ibrit Nabi melihat keberadaan jin ibrit setelah sholat di Taibah Madian, Bukit Tursina, dan Bait Lehem Dikisahkan oleh Syekh Najmuddin Al-Gaitag dalam kitab dar dirbay nama Kishatul Miraj Ketika sedang mengendai buruk itulah Nabi tiba-tiba melihat sosok ibrit dari golongan jin yang sedang membawa sebatang obor Dan begitu menoleh ke belakang Beliau dapat melihatnya dengan jelas Lalu, malaikat berkata kepada Nabi Muhammad SAW Aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat Yang kalau dibaca, maka obor itu akan padam Dan si ibrit akan lari terbirit-birit Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab Baiklah ya malaikat jibril Kemudian malaikat jibril mengajarkan doa ini kepada Nabi Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang A'udhu biwajihillahil kareem Wabikalimatillahil tamatil lati La yujawijuhun Barun wala bajirun Min syarima yanjil Minasyamai Wa min syarima ya'urujuhiha Wa min syarima daro'a pil ar Wa min syarima yaharujuh minha Wa min pitnatil laili wa'nnahar Wa min tawalikil laili wa'nnahar Ila tawalikun yaturuku Bi khairin ya rahman Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia Dan dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna Yang tidak ada orang yang baik Dan tidak pula orang yang nurhaka dapat melampauinya Dari kejahatan apa saja yang turun dari langit Dan dari kejahatan apa saja yang naik ke langit Dari kejahatan apa saja yang masuk ke dalam bumi Dan dari kejahatan apa saja yang keluar dari bumi Dari pitnah-pitnah waktu di malam hari Dan di waktu siang hari Dari bencana-bencana dari malam hari dan siang hari Kecuali bencana yang datang dengan kebaikan Wahai jat yang maha sempurna dan maha penyayang Demikian doa yang diajarkan malaikat jibril Kepada Nabi Muhammad SAW Saat melihat dan diikuti jin ibril Maka dari itu Mari kita amalkan untuk membentengi diri kita Dari berbagai macam gangguan Yang keluar dari bumi dan masuk ke bumi Begitu juga dari yang turun dari langit Dan naik ke langit Dari berbagai macam gangguan dan bisikan Dari jenis jin dan manusia Semoga amalan ini bermatmat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya